Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz yang mau bertanya tentang masalah akidah ya misalkan ada seorang perempuan dia telah melakukan zina akan tetapi dia bertobat setelah dia bertobat dia berzina lagi apakah akidahnya itu luntur atau bagaimana Ustaz? sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Janganlah dekati zina kata Allah didekati saja jangan peluang-peluang yang kira-kira berpotensi mengantarkan kita kepada zina hindari itu saja sudah haram kenapa yang namanya zina atau mendekati zina itu adalah kekejian yang luar biasa dan jalan yang seburuk-buruknya artinya orang yang berzina itu itu perjalanan hidupnya akan sangat buruk tidak hanya perjalanan hidupnya di dunia tapi lebih-lebih perjalanan hidupnya di akhirat nanti akan sangat suram perjalanannya dan sangat-sangat menakutkan itu dengan perbuatan keji yang namanya zina karena itu bertobatlah jika kembali maka kembalilah bertobat dan yang orang yang betul-betul bertobat sebetulnya tidak kembali karena orang yang betul-betul bertobat dia akan menyesal dan penuh penyesalan dan ada azam komitmen untuk tidak kembali itu baru namanya tobat tapi kalau dia kembali lagi kembali lagi mungkin tobatnya sendiri yang tidak serius tobatnya yang ya kalau bahasa kita mungkin tobat sambal ya bilang gak mau makan sambal tapi makan aja sambal terus jadi dia menikmati itu menikmati sebenarnya dia gak menyesal orang yang menyesal itu betul-betul dia merasakan bahwa dia telah melakukan apa yang membuat Allah murka dan kalau Allah sudah murka maka jangan sampai Allah menimpakan sesuatu yang membuat anda mengalami penyesalan yang dahsyat luar biasa kalau tidak di dunia masih mending menyesal di dunia daripada menyesal di akhirat dan Allah mengampuni segala dasar-dasar kita mengenai akidah akidah itu sebetulnya lebih kepada sebuah keimanan memang keimanannya sangat keimanannya itu sangat menipis dengan perbuatan-perbuatan dosa tetapi di dalam kajian akidah itu memang erat identik kajiannya berhubungan dengan kufur syirik ya akidah ya maka zina adalah dosa besar yang luar biasa tetapi tidak sampai mengeluarkan dari lingkaran agama islam artinya begini orang yang berzina tidak mengeluarkannya dari agama islam dia tetap seorang muslim dan berhak dan berhak masuk surga padahalnya kalau keluar dari islam lain ceritanya itu goodbye sudah itu tapi kalau masih muslim dan perbuatan dosa sebesar apapun membunuh misalnya itu juga masih muslim tidak mengeluarkannya dari lingkaran islam dan berhak masuk surga tapi mampir dululah ya mampir dulu berapa lama mungkin ya ya Allah sedetik saja sudah luar biasa sakitnya ya na'udzubillah ya dan apa namanya yang namanya dosa besar tentu mampirnya tidak sebentar ya di api neraka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita karena itu bertawabatlah bertawabatlah dan bertawabatlah sekali lagi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita amin amin ya rabbal ala